Halo sahabat-sahabat kembali dalam channel Wartawan Injil Salah satu channel dari Indonesia yang bersifat mewartakan Alias memberitakan hal-hal terkait kabar baik, kabar gembira bagi manusia Kabar gembira dalam terkait hal-hal yang bersifat spiritual Tentang kaitan dengan kehidupan Yang dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Ewangelion Bahasa Indonesia menjadi Injil Injil itu artinya kabar baik, kabar gembira Kabar gembira bisa apa saja? Bisa tentang kesehatan, bisa tentang kebahagiaan, bisa tentang kehidupan Dan tentunya tentang kerohanian dan spiritualitas Itulah Injil Jadi Injil itu bukan hanya menunjuk kepada suatu kitab yang kemudian dikasih nama kitab Injil Tapi Injil sendiri artinya adalah kabar baik atau kabar gembira Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada Pada video kali ini kita kembali akan membahas tentang persahabatan Islam dan Kristen Nah, ini adalah topik yang very important for this country Suatu topik yang sangat penting bagi negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Nah, sahabat-sahabat Islam dan Kristen memang layak dan patut dan wajib sebenarnya Untuk bersahabat bahkan bersaudara Bahkan tidak menutup kemungkinan Bisa menikah Pasangan yang berbeda Yang satu Islam, yang satu Kristen kemudian menikah Mungkinkah? Mungkinkah? Sangat mungkin Mengapa begitu? Nah Jadi gini sahabat-sahabat Singkatnya ya Jadi Kekristenan itu identik dengan Jesus Kristus Ajaran-ajaran Jesus Kristus Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Iso Hamasyah Iso Itu bahasa Aramik ya Ke Yunani menjadi Iesous Nah, Iso ketika dalam bahasa Ibrani Di dalam bahasa Arab menjadi Isa Perhatikan baik-baik Huruf O-nya menjadi Hamasyah Menjadi A Iso menjadi Isa Karena hanya perbedaan lafal saja Ya, sama kalau Ini ilustrasi saja Sama seperti Jawa Bahasa Indonesia kan Jawa Kalau bahasa Jawanya Jowo Jawa dan Jowo Maksudnya sama Hanya beda huruf O dan huruf A saja Nah, demikian juga dengan Iso dan Isa Menunjuk kepada Entitas yang sama Iso Hamasyah Isa Al-Masih Maka dalam salamnya kita juga mengatakan Shalom Aleyhim Bahasa Ibrani Bahasa Arabnya apa? Shalom Aleykum Perhatikan Shalom Aleyhim Salam Aleykum Loh, mirip banget kan? Shalom jadi salam Iso jadi Isa Karena memang kita satu rumpun sebenarnya Ibrani dan Arab Itu yang pertama Kemudian yang kedua Sahabat-sahabatku Kita akan menyimak bahwa Sebenarnya Sebagaimana sudah saya pernah sampaikan Di video-video terdahulu Bahwa Muslim yang sejati Atau Islam yang sejati Islam artinya orang yang betul-betul berserah tunduk patuh kepada Allah Jadi orang Islam atau orang yang berserah diri kepada Allah Yang asli ini kita ngomong yang asli Pasti bersahabat juga dengan orang-orang Kristen yang asli Karena arti Kristen adalah Pengikut-pengikut Kristus Jadi orang-orang yang berserah diri Alias Islam Pasti bersahabat dengan orang-orang yang Kristen Atau Menjadi pengikut Kristus Karena sebenarnya pengikut Kristusnya juga pasti berserah diri kepada Sang pencipta Hanya beda istilah saja Nah itu sebabnya Sahabat-sahabatku Nabi Muhammad Juga sangat bersahabat Karib sekali Dengan pendeta-pendeta Kristiani Juga dengan guru-guru atau rabi-rabi Yahudi Sangat karib Bahkan Sangat mungkin Saya katakan sangat mungkin Istri pertama Nabi Muhammad Itu betul-betul berasal dari keluarga Kristen Ya Siti Kotijo Sangat mungkin Saya tidak mengatakan pasti ya Tapi Sangat mungkin Kemungkinan besar Adalah berasal dari keluarga Kristen Artinya Nabi Muhammad Menikah Dengan seorang wanita Dari keluarga Kristen Oke Jika sebagian dari Anda Mungkin masih Tidak percaya Karena yang ngomong saya Oke simak kedua video berikut ini Cuplikan Kedua video berikut ini Simak baik-baik ya Oke Terima kasih sahabat-sahabat Selamat menyimak Dan saya pamit Sampai jumpa di video yang berikutnya Shalom Salam Ada berita yang saya lihat Berapa ini yang aneh Yang terkesan Idiot Tapi Soek Islam Mengatakan Umat Islam Dilarang bersahabat Dengan orang non-muslim Jangan sampai jadi dekat Nah inilah Orang begini nih Ngomong Tidak pakai diakal dulu Di proses Lihat ayat Jebet Dilemparin Lebih baik Anda sebelum Merawat jenggot Sebelum mikirin jenggot Lebih baik apa Rawat dulu otak Anda Jangan jenggot Dipanjangin Tapi otak Anda Tidak dirawat Akibatnya Anda Sesat Bicara atas nama Islam Masa orang Tidak boleh bergaul Dengan non-muslim Atau mendekat Ya begini Ajalah Anda tinggal di hutan Anda tinggal sendiri Di sana di hutan Anda tidak kenal Non-muslim Dan Anda tidak pakai produk Yang non-muslim Anda tidak mau Dekat dengan non-muslim Tapi semua yang di badan Anda Ini semua produk Mana Produk non-muslim Nabi saja berdagang Dengan etnis Cina Dengan manapun Kaum Nasrani Nabi saja Istrinya Istri pertamanya itu Hadijah Keluarga itu Semua Nasrani Salah satu mertuan Nabi Orang Nasrani Salah satu mertuan Nabi Orang Yahudi Nabi minta pertolongan Kepada Raja Habasah Yang beriman Nasrani Kalau tidak Nabi sudah dibantai Kok Anda tidak beri dekat Anda ini siapa sih Bicara Anda ini bikin gaduh Indonesia Ini Arab-Arab jenggot ini Digat hitam Agamanya Siti Khodija ini kan Disembunyikan Apa agamanya Siti Khodija Yang pasti dia bukan penyembah berhala Yang pasti dia bukan Bukan Yahudi Agamanya apa Tetapi kalau kita lihat Dari Pernikahnya Dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami Di Jazirah Arabian Yahudi berpoligami Penyembah berhala Mesirikian juga berpoligami Orang Islam berpoligami Yang tidak berpoligami Agamanya apa Nanti Bapak yang menjawab sendiri Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya Yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menerima Wahyu Dikonsultasikan Dengan seorang ahli spiritual Siapa namanya Warakobin Nova Seorang pendeta Nabi Muhammad Nabi kita Mengkonsultasikan Wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi Khadijah ini siapa Sebetulnya Ini jadi masalah Ini sebetulnya Ada yang disembunyikan Ada yang disembunyikan Ya Jadi Silahkan kesipulkan Sebenarnya agamanya apa Tidak mau dimandu Dan Mengkonsultasikan Wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi agamanya apa Kemudian juga Ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad Itu ditindas Diintimidasi Oleh orang-orang Kuresh disitu Terpaksa harus Diungsikan Dihijrahkan Diamankan Kemana Kehabasa Kepada orang-orang Nasaranya Kemudian Kepada orang-orang Mereka di hormat Kecisusong Ada Pasasungguhnya ini